Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Logik semua Apakah rebah? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik Oke guys, jadi pada video kali ini Saya mau berbagi trik Bagaimana caranya mengatasi Tombol keyboard yang error guys ya Nah sebenarnya tutorial ini 3 hari yang lalu Saya sudah upload guys ya Tapi berhubung memang waktu yang tidak memungkinkan guys ya Jadi terpaksa janji saya ngaret guys Nah, terus bagaimana caranya mengatasi Tombol keyboard yang error Nah jadi disini kita butuh Satu aplikasi Aplikasinya sama seperti aplikasi yang kemarin Yang di video Trik bagaimana caranya Mengatasi keyboard yang tidak berfungsi sebagian Kalau sudah di download kemudian Anda install Setelah itu kita buka Oke, disini saya sudah isi guys ya Nah, jadi kalau yang baru install Disini tidak ada Kosong Nah, misalnya saja disini Anggap saja guys ya Tombol yang error adalah Huruf K Ya, ini kita anggap error Mengetik terus Kalau misalnya belum tahu Tombol mana yang error Anda bisa cek dulu Melalui keyboard checker online guys ya Nah, nanti Anda cek disini Tombol mana yang error Biasanya kalau error guys ya Kalau error parah Dia tanpa diketik Dia warnanya abu-abu guys ya Kecuali tombol Fn Sama tombol ini ya Eject Ya, ini memang abu-abu Selebihnya Kalau ada yang warna abu-abu Berarti error parah Kemudian kalau langsung hijau sendiri Artinya error sedang guys ya Nah, nanti untuk linknya Saya akan taruh di deskripsi Nah, sekarang kita lanjut Jadi, caranya cukup mudah guys ya Pertama-tama kita pilih Add di bagian sini Di sini ada dua Sebelah kiri dan kanan Untuk di sebelah kiri Kita cari dulu Tombol yang error guys ya Nah, tadi Tombol yang kita anggap error Adalah tombol K Jadi, kita cari huruf K Kalau nggak mau repot guys ya Kalau nggak mau repot Kita pilih type key Kemudian kita pencet huruf K Huruf yang error Kemudian kita pilih Oke Setelah itu Pada bagian kanan Kita langsung aja Pilih yang bagian atas ini Turn K Off Kemudian kita pilih Oke Nah, maka Tombol yang error sudah mati Nah, kalau misalnya Tombol yang error itu huruf K Ini kan huruf penting guys ya Kita gunakan tombol lain Untuk menggantikan huruf K ini Nah, misalnya saja disini Saya akan menggantikan Kontrol sebelah kanan guys ya Karena kan kontrol ada dua nih Sebelah kanan dan sebelah kiri Jadi, saya akan gantikan tombol K ini Menjadi tombol kontrol yang sebelah kanan Caranya Kita pilih add lagi Nah, setelah itu disini Kita cari tombol kontrol kanan Atau kalau nggak mau repot Kita pilih type key lagi Kemudian kita pencet Kontrol yang sebelah kanan Kemudian kita pilih Oke Nah, disini Kita cari Tombol yang error guys ya Misalnya tadi tombol error Huruf K Kita pilih Kemudian pilih Oke Nah, maka nanti Tombol kontrol ini Akan digantikan dengan huruf K Fungsinya Kalau udah Kita pilih Write to registry Kemudian kita pilih Oke Setelah ini Kita tinggal Merestart laptop kita Oke guys Jadi kalau udah Kembali Kita langsung Tes aja guys ya Untuk melihat hasilnya Disini Saya akan menggunakan Notepad Tadi Tombol K Error ya Kita sudah matikan Coba kita tes Nah, disini Nggak ada apa-apa guys ya Karena kita sudah matikan Tapi berhubung Karena tombol tadi Kita sudah ganti ke Kontrol kanan Jadi untuk menggunakan Tombol K Kita memencet Tombol Kontrol Yang sebelah kanan Jadi seperti itu guys ya Oke guys Jadi mungkin Sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Kalau merasa video ini bermanfaat Silahkan Anda share Ke teman-teman kalian Supaya bisa lebih Bermanfaat lagi Bagi orang banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Say no drugs And think all with logic Sampai ketemu di video selanjutnya